Setelah setuju dengan pernikahan kontrak, Moriyama dan Suzaki pun membahas kontrak kerja. Mereka ingin perkawinan kontrak mereka tetap rahasia. Dalam kontrak kerjanya, Moriyama harus bekerja selama 7 jam per hari. Waktu kerjanya fleksibel, dari hari Senin sampai Jumat, dia mendapat jatah libur pada akhir pekan dan hari libur nasional. Moriyama juga diperbolehkan untuk meminta cuti. Kemudian, mereka pun membahas masalah resepsi pernikahan. Mereka tidak ingin melakukannya. Namun, orang tua mereka ingin mereka melakukannya. Di kantor, rekan-rekan Suzaki pun menanyakan resepsinya. Hal tersebut juga menjadi perdebatan di antara mereka dan menuai pro kontrak, singkat cerita. Pertemuan di antara kedua belah pihak keluarga pun diselenggarakan. Sebelum acara dimulai, Yuri menemui mereka berdua. Dia merasa aneh kepada mereka karena masih saling memanggil dengan nama keluarga. Sadar akan hal itu, mereka pun mulai berlatih saling memanggil dengan nama panggilan. Moriyama menjadi Mikuri, dan Suzaki menjadi Hiramasa. Berkenaan dengan hal itu, Mimin juga akan mengganti panggilan keduanya dalam penuturan cerita ini. Tak berselang lama, kedua orang tua Hiramasa pun datang. Disusul keluarga Mikuri beberapa saat setelahnya, mereka pun bertemu dan saling menyapa. Pada saat itu, kakak Mikuri yang bernama Chigaya datang membawa istri dan anaknya. Yuri tidak suka kepadanya sebab Chigaya selalu mengejeknya karena belum menikah. Mikuri bilang, kalau kakaknya pernah menyumpahi Yuri saat masih kecil. Dia mengatakan kalau Yuri tidak akan pernah menikah. Dalam pertemuan tersebut, Mikuri dan Hiramasa menegaskan kalau mereka tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Mereka berdalih bahwa lebih baik uangnya ditabung untuk biaya kehidupan sehari-hari. Meski awalnya banyak yang tidak setuju, tapi akhirnya mereka menerima keputusan Hiramasa dan Mikuri. Kendati demikian, mereka tetap akan mengadakan syukuran dengan kerabat dekat. Orang tua Mikuri bangga dan kecewa di saat bersamaan. Khususnya ayahnya, dia sudah membayangkan akan mengiringi Mikuri ke altar. Bahkan sudah berlatih di koridor rumah barunya. Sayang sekali, keinginannya tidak bisa tercapai. Untungnya, dia juga senang. Karena memiliki menantu lulusan Universitas Kyoto. Begitupun ayah dari Hiramasa, dia merasa bangga dengan keputusan anaknya. Meski dia tahu kalau beban pernikahan sangat sulit. Tapi dia yakin kalau anaknya mampu melewatinya. Hal tersebut membuat Hiramasa lega. Karena menurutnya, dia tidak bisa menjadi anak yang diharapkan ayahnya. Meskipun pernikahan tersebut pura-pura. Tapi dia cukup puas melihat ayahnya bahagia. Singkat cerita, mereka pun tiba di apartemen. Mikuri pun setuju dengan semua peraturan yang tertera di kontrak kerjanya. Setelah melewati hari yang melelahkan, akhirnya mereka pun istirahat. Hiramasa tidur di kamarnya. Sedangkan Mikuri tidur di ruang tamu. Adegan pun berpindah menuju kantor Hiramasa. Dia pun mendapati kalau Numata dan Hino sedang bergosip mengenai pernikahannya. Mereka menganggap kalau Hiramasa hanya membual tentang pernikahannya. Mereka pun ingat perkataan Hiramasa kalau pernikahan adalah hal yang paling tidak mungkin dilakukan dalam hidupnya. Selain itu, hal tersebut begitu mendadak dan umur dia dengan istrinya sangat beda jauh. Hino juga ingat kalau dia tidak memiliki foto istrinya dan menolak untuk dikunjungi. Mereka pun berkesimpulan kalau istri Hiramasa hanyalah hayalan. Seperti toko anime, mereka juga menganggap kalau dia sudah gila dan perlu bimbingan konseling. Hiramasa yang mendengar hal tersebut pun langsung menyangkalnya. Namun mereka tidak percaya dan ingin bukti. Selain itu, mereka tidak melihat aura pengantin baru yang terpancar dalam dirinya. Untuk mengenyahkan potensi berita miring di kepala teman-temannya. Akhirnya dia pun mengundang Hino ke apartemennya. Namun tidak untuk Numata dan Kazami. Dia pun memberitahu hal tersebut kepada Mikuri. Dia meminta maaf karena mengganggu waktu liburnya. Sebagai gantinya, Hiramasa akan memberinya kompensasi. Dia sengaja hanya mengundang Hino. Karena dia khawatir dengan Numata. Ada rumor yang beredar kalau dia adalah gay. Yang membuat intuisinya tajam. Karena memiliki sudut pandang pria dan wanita. Singkat cerita, waktu kunjungan pun tiba. Dia pun menjemput Hino di stasiun. Hiramasa pun terkejut saat melihat yang datang adalah Numata dan Kazami. Mereka bilang kalau Hino tidak bisa datang disebabkan anaknya sedang demam. Hiramasa tidak tahu hal tersebut karena tidak membaca pesan darinya. Hino memaksa mereka berdua untuk menggantikannya. Hiramasa pun memberi alamat apartemennya lewat pesan dan dia pun langsung lari meninggalkan mereka. Setiba di apartemen, dia dan Mikuri pun berusaha menyingkirkan hal-hal yang bisa membuat tamunya curiga. Numata dan Kazami pun tiba. Mikuri sudah menyiapkan semeja penuh makanan untuk mereka. Baru saja masuk, Numata langsung penasaran ingin mengintip kamar Hiramasa. Mikuri pun langsung menghalanginya. Mereka di sana sampai larut malam. Mikuri terus menghidangkan makanan untuk mereka. Saat dia sedang masak untuk makan malam, Kazami menemaninya sambil mengajaknya ngobrol. Mikuri menanyakan alasannya tidak mau menikah. Dia menjawab seperti apa yang dikatakan kepada kekasihnya. Namun, Mikuri memberikan respon yang baik. Dia mengatakan kalau alasannya terdengar egois. Tapi maksudnya baik. Dengan begitu, berarti dia juga tidak ingin mengurusi urusan kekasihnya. Mikuri pun meminta maaf karena kebiasaannya menganalisis orang lain. Mikuri hampir saja keceplosan mengatakan tentang pernikahan kontraknya. Namun dengan sigap, dia mengklarifikasinya. Saat makanan baru jadi, Numata bertanya kepada Hiramasa apakah dia cemburu kepada Kazami yang mengobrol cukup lama dengan Mikuri. Hiramasa menjawab dengan pelin-pelan dan terbata-bata. Numata pun merasa aneh dengannya. Hiramasa yang merasa terpojok langsung menyuruh mereka membungkus makanannya dan segera pulang. Namun, bertepatan dengan hal itu, hujan turun dengan sangat lebat. Mereka pun dapat informasi kalau ada peringatan banjir dan kereta pun berhenti beroperasi. Akhirnya, mereka pun menginap di apartemen Hiramasa. Hiramasa pun tidur bertiga dengan teman-temannya di ruang tamu. Sedangkan Mikuri tidur di kamarnya. Dia khawatir kalau Numata berbuat yang tidak-tidak kepada Kazami. Singkat cerita, esok pun tiba, Hiramasa dan Mikuri pun makan bersama. Mereka memakan masakan Numata sisa dari sarapan pagi. Mereka baru tahu kalau masakannya sangat lezat. Kemudian, Mikuri menyiratkan kalau tadi malam dia tidak bisa tidur. Hiramasa merasa bersalah atas ketidaknyamanan pegawainya. Dia mengatakan kalau dia merasa bertanggung jawab akan hal tersebut. Karena sebuah pekerjaan bukan hanya tanggung jawab pegawai. Dia meminta Mikuri untuk mengatakan kepadanya jika dia memiliki keluhan. Mikuri merasa terharu mendengar hal tersebut. Dia pun berterima kasih kepadanya. Adegan pun berpindah menuju Numata dan Kazami yang sedang berbincang di sebuah bar. Ternyata, sebelum pulang, Numata mengintip kamar Hiramasa secara diam-diam. Dia merasa aneh ketika melihat hanya ada kasur tunggal dan satu bantal. Dia pun merasa janggal dengan pernikahan kawannya. Adegan kembali beralih menuju Hiramasa dan Mikuri yang hendak beranjak tidur. Mereka kembali tidur di tempatnya masing-masing. Karena tadi malam Mikuri tidur di ranjangnya, Hiramasa dapat mencium aromanya. Dia pun berhayal merasa sedang tidur berdua dengannya. Sadar dengan hal itu, dia pun berusaha menghilangkan aroma Mikuri di ranjangnya. Namun tetap tidak bisa hilang. Hal tersebut membuatnya sulit untuk tidur. Pada hari itu, Mikuri lupa untuk mengganti spray kasur Hiramasa. Dia tidak tahu kalau itu akan menjadi masalah besar. Adegan menampilkan Hiramasa dan Mikuri yang sedang sarapan bersama. Pada momen tersebut, Mikuri minta rice cooker baru. Agar bisa lebih variatif dalam memasak. Namun respon Hiramasa tidak seperti biasanya. Pagi itu, sikap Hiramasa berubah menjadi sangat dingin. Dia pun tidak menghabiskan sarapannya dan langsung berangkat kerja. Mikuri pun mencoba mengingat-ingat kesalahan yang telah ia lakukan. Tak berselang lama, Hiramasa kembali ke apartemen. Dia tiba-tiba mengajak Mikuri untuk tinggal di apartemen baru yang memiliki dua kamar. Hiramasa beralasan agar Mikuri memiliki kamar sendiri. Namun Mikuri agak keberatan karena biayanya lumayan mahal. Akan tetapi, Hiramasa bilang kalau dia akan menanggung semuanya. Selain itu, Hiramasa pun ingin memperbaharui kontrak kerjanya. Dia ingin menambahkan pasal tentang kekasih. Yakni peraturan jikalau mereka ingin berpacaran dengan orang lain. Hiramasa pun kembali berangkat kerja. Di kantor, Hiramasa diminta untuk ikut lembur. Dia pun menyetujuinya walaupun dirinya adalah pengantin baru. Hiramasa juga menolak ajakan Hino untuk mengadakan double date ke kebun anggur. Hino ingin sekali bertemu Mikuri. Namun Hiramasa bilang kalau itu adalah salahnya karena tidak hadir pada hari Sabtu. Kazami yang melihatnya pun merasa aneh. Dia pun memikirkan analisa Numata. Setelah mengintip kamar Hiramasa, Numata menganggap pernikahan Hiramasa dan Mikuri penuh kejanggalan. Awalnya Kazami berusaha positif thinking. Namun, semakin kesini, perkataan Numata semakin masuk akal. Adegan berpindah menuju Mikuri yang sedang kongkau dengan temannya. Saat tengah asik menikmati camilan sambil mengobrol, mertuanya menelpon. Dia mengucapkan terima kasih kepadanya, karena orang tua Mikuri mengiriminya buah plum yang masih segar. Kemudian, mertuanya bertanya tentang kabar Hiramasa. Dia mengatakan kepada Mikuri kalau Hiramasa memang bukan orang yang peka. Dia juga mengatakan kalau Hiramasa tidak terbiasa dengan perempuan karena belum pernah punya kekasih seumur hidupnya. Mertuanya pun meminta Mikuri untuk menjaga Hiramasa baik-baik. Beberapa saat kemudian, Mikuri berkunjung ke supermarket untuk membeli rice cooker. Di sana, dia terus memikirkan Hiramasa yang melajang selama 35 tahun. Hal tersebut mengingatkan Mikuri akan bibinya. Adegan pun berpindah menuju Yuri yang berada di kantornya. Dia sedang pusing karena memikirkan kerugian sebesar 10 juta yen dari penjualan produk. Tak berselang lama, perwakilan dari bagian pemasaran pun datang untuk menjelaskan hal tersebut. Yuri pun sudah ancang-ancang untuk mendamperat mereka. Namun semua berubah seketika saat dia tahu kalau salah satu di antara mereka adalah kawan lamanya. Dia adalah teman sekelas Yuri saat kuliah. Pria tersebut bernama Tajima. Kemudian, adegan kembali beralih menuju Mikuri. Dia baru saja selesai belanja di saat hari sudah gelap. Saat hendak pulang, dia pun bertemu Kazami yang baru pulang kerja. Kazami pun membantu Mikuri membawa belanjaannya. Di perjalanan, mereka asik berbincang tentang dampak globalisasi terhadap lapangan kerja di Jepang. Globalisasi membuat lapangan kerja semakin sedikit. Tapi hal baiknya, harga barang menjadi murah. Kemudian, Shin beralih kepada Hiramasa yang masih bekerja di kantornya. Namun dia tidak fokus karena terus memikirkan perkawinan kontraknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikmati percintaan palsunya dengan Mikuri. Saat dia pulang ke rumah, dia mencoba untuk bersikap ramah. Tidak menyebalkan seperti tadi pagi. Mereka pun makan malam bersama. Kali ini Hiramasa lebih komunikatif. Dia pun memulai obrolan dengan bertanya tentang rice cooker yang baru Mikuri beli. Kemudian, Hiramasa mengatakan sesuatu yang membuat Mikuri teringat akan obrolannya dengan Kazami. Dia pun menceritakan hal tersebut kepada Hiramasa. Mikuri memuji-muji Kazami di depan Hiramasa. Dia terus-menerus nyerocos membicarakan Kazami. Hal tersebut membuat Hiramasa ilfil. Lagi-lagi, dia tidak menghabiskan makanannya. Mikuri pun merasa bersalah. Dia kelepasan karena dirinya senang kalau Hiramasa mau mengobrol lagi dengannya. Hiramasa pun sadar. Dia tidak bisa menikmati percintaan palsu ini. Shin berpindah menuju Yuri yang sedang minum-minum bersama Tajima. Mereka bernostalgia akan masa-masa kuliah. Tajima adalah cowok populer di kampus. Namun, dia hanya menginginkan Yuri untuk menjadi kekasihnya. Sayangnya, Yuri sangat sulit didapatkan. Kemudian, Tajima pun berusaha menggoda Yuri meskipun dia sudah memiliki istri. Yuri pun marah karena dianggap sebagai cewek gampangan. Dia pun langsung pergi meninggalkan Tajima. Hiramasa pun menyelesaikan draft pasal baru kontra kerjanya. Yakni tentang memiliki kekasih. Bunyi ayat-ayat dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Demi citra publik, interaksi dengan kekasih dilarang dilakukan di tempat umum. 2. Jangan menunjukkan atau membicarakan interaksi dengan kekasih untuk saling menjaga perasaan. 3. Boleh membicarakan tentang kontrak pernikahan. Asal melalui kesepakatan bersama. Dan 4. Apabila ingin menikah, maka kontrak pernikahan langsung dibatalkan. Mikuri pun sepakat dengan pasal baru tersebut. Pada saat bersamaan, Hiramasa pun meminta Mikuri menemaninya di hari minggu untuk melakukan double date bersama Hino di kebun anggur. Hiramasa merasa risih dengan Hino yang selalu ingin bertemu dengan Mikuri. Dan itu membuatnya tidak fokus bekerja. Berkenaan dengan hal tersebut, Hiramasa akan memberinya kompensasi. Mikuri pun menyetujuinya. Kebetulan sekali, hal tersebut bertepatan dengan Yuri yang mengajaknya jalan-jalan pada hari itu. Kemudian, Hiramasa memberitahu Mikuri kalau besok dia ingin menyurvei apartemen baru untuk mereka. Mikuri pun memohon untuk ikut. Dia bilang, dia pun ingin tahu seperti apa lingkungan kerjanya yang baru. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka menyurvei lokasi apartemen yang telah mereka pilih. Setelah keliling-keliling ke berbagai apartemen, ternyata tidak ada satupun yang cocok untuk Hiramasa. Mikuri pun mengetahui kalau Hiramasa sedang resah. Mikuri merasa kalau hal tersebut disebabkan oleh dirinya. Dia pun meminta Hiramasa untuk memberitahunya kalau ada masalah. Seperti yang pernah Hiramasa katakan, masalah harus diselesaikan bersama. Tidak berselang lama, Hiramasa menerima panggilan telepon dari Hino. Dia mengatakan kalau dia tidak jadi double date dengannya dikarenakan anaknya demam lagi. Dia pun meminta Numata dan Kazami untuk kembali menggantikannya. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka berangkat bersama Yuri menggunakan mobilnya. Awalnya Kazami mengira kalau Yuri akan berdandan secara berlebihan ala-ala wanita seusianya. Tapi ternyata dugaannya salah. Riasannya wajar-wajar saja. Walaupun Kazami tampan, tapi Yuri sensi dengannya. Lebih tepatnya, sensi dengan pria tampan disebabkan oleh sikap Tajima sebelumnya. Mereka pun berangkat menuju lokasi wisata. Di mobil, Yuri bertanya kepada Hiramasa mengenai kehidupannya setelah menikah. Namun jawabannya sangat rasional dan terlalu statistis. Dia mengatakan, semenjak menikah, Mikuri mengerjakan pekerjaan rumah dan itu membuat pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan sebelum menikah. Menurut Yuri, hal tersebut seperti urusan bisnis. Singkat cerita, mereka pun tiba di kebun anggur. Mereka pun memetik anggur sesuka mereka. Pada saat itu, Yuri mendapatkan anggur yang sangat manis. Dia pun sangat dirang dan berniat menunjukkannya kepada Mikuri. Namun dia malah menunjukkannya kepada Kazami. Yuri pun merasa sangat malu karena ditertawakan oleh Kazami. Kemudian, mereka pun istirahat sambil berbincang. Yuri tahu kalau Hiramasa berniat untuk pindah apartemen. Dia pun menawarkan kondominium milik temannya. Hiramasa pun terlihat tertarik saat diperlihatkan foto tempat tersebut. Selain itu, tempatnya juga strategis dan sangat dekat dengan stasiun. Namun, dia langsung menolaknya saat tahu kamarnya hanya satu. Walaupun tempatnya besar, tapi Hiramasa butuh apartemen dengan dua kamar. Karena Hiramasa menolaknya, Kazami berminat dengan tempat tersebut. Kebetulan dia berencana pindah ke tempat yang lebih besar. Mikuri pun meyakinkan Yuri kalau Kazami orang yang baik. Meskipun dia tampan, tapi dia sangat pengertian. Tidak seperti apa yang Yuri pikirkan, melihat Mikuri memuji-muji Kazami di depannya. Hiramasa merasa dirinya rendah. Setelah itu, mereka pun menuju sebuah kuil. Mereka pun minum-minum anggur di sana. Mengetahui kalau Hiramasa tidak ada, Mikuri pun mencarinya. Ternyata dia sedang berada di sebuah museum. Hiramasa pun mengajak Mikuri untuk masuk ke dalam. Di dalam, Hiramasa bilang kalau dia agak iri dengan Kazami yang terlihat keren. Mikuri pun mengakui kalau Kazami memang keren. Namun dia juga bilang, kalau yang paling dia suka adalah Hiramasa. Tulus, teratur dan tenang. Hiramasa pun tertegun mendengarnya. Melihat reaksinya, Mikuri langsung mengklarifikasi kalau suka yang dimaksud bukan dalam konteks yang aneh. Di kuil, Yuri merasa aneh dengan hubungan pernikahan Mikuri dan Hiramasa. Tidak mengadakan resepsi, tidak memakai cincin pernikahan dan bersikeras untuk tinggal di apartemen dua kamar. Kazami bertanya bagaimana mereka bertemu. Yuri pun memberitahunya. Kazami langsung ingat saat Mikuri keceplosan pada waktu dia menginap. Hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk pulang. Hiramasa terus terngiang-ngiang dengan perkataan Mikuri bagaikan sihir yang menembus hatinya. Dia sangat senang mengetahui Mikuri menyukainya. Meskipun tidak lebih dari hubungan pekerjaan, hubungan Hiramasa dan Mikuri pun membaik. Mereka kembali sarapan bersama. Kali ini Hiramasa menghabiskan sarapannya. Dia pun memuji masakan Mikuri yang sangat enak. Kemudian, Yuri bertemu dengan Kazami di stasiun. Kazami pun bertanya perihal kondominium milik temannya. Dia serius ingin pindah. Asisten Yuri pun melihat mereka. Yuri baru sadar kalau Kazami adalah pria yang berdebat dengan pacarnya saat sedang makan siang setelah asistennya memberi tahunya. Di kantor, Kazami mengatakan kepada Hiramasa kalau hubungannya dengan Mikuri adalah hubungan yang ideal. Baru saja merasa senang dengan pujian yang diberikan Kazami. Hiramasa terkejut bagai tersambar petir di siang bolong. Kazami tiba-tiba berkata kalau hubungannya dengan Mikuri hanya sebatas pernikahan kontrak. Singkat cerita, Kazami dan Mikuri kembali bertemu di jalan. Mikuri tahu kalau dia jadi pindah dan pemilik kondominium telah menyetujuinya. Kemudian Kazami bertanya kepadanya, kapan dia akan datang ke tempatnya. Mikuri pun bingung dengan maksud Kazami. Ternyata, Hiramasa dan Kazami sepakat untuk berbagi Mikuri. Namun, Hiramasa belum memberi tahunya.